Malam-malam storm Yang telah melihatnya Namun Tidak peduli seberapa keras kamu mencoba Browsermu tidak akan membiarkanmu masuk Ke situs tersebut Ya Itu karena Untuk mengaksesnya Kamu harus menunggu sampai waktu menunjukkan tepat Jam 12.30 malam Pastikan kalau malam itu Adalah bulan baru Kamu harus sendirian di rumah dan Jangan lupa untuk Mematikan semua lampu Jika semua kondisi itu terpenuhi Kamu akan bisa mengakses situs itu Ketika kamu memasukinya Kamu akan melihat kumpulan gambar-gambar Yang ditampilkan secara cepat Gambar-gambar ini Menampilkan anak laki-laki dan perempuan Tanpa mata Serta wajahnya menunjukkan ekspresi Yang sangat mengerikan Setelah itu Akan muncul sebuah teks di depan layarmu Situs ini akan membawamu Ketingkatan horor yang lebih jauh Sebuah kengerian yang Akan menggunakan kelima indramu Kamu harus sangat berhati-hati Jangan klik apapun secara tidak sengaja Kamu akan berhadapan dengan pengalaman nyata Yang sangat mengerikan Klik tombol setuju Untuk terlibat aktif dalam pengalaman ini Setuju Tolak Jika kamu mengklik tolak Kamu akan diberikan akses Untuk seluruh arsip Dari gambar-gambar mengerikan tersebut Ya Kurang lebih Situs yang sadis Namun Jika kamu mengklik setuju Kamu tidak akan bisa mundur lagi Kamu telah mengunci takdirmu Dan Percayalah Kamu akan mengalami sebuah kengerian Yang tidak bisa diungkapkan Dengan kata-kata Setelah setuju Kamu akan melihat sebuah siluet jahat Yang berjalan ke arah rumahmu Dari layar monitor Kemudian Arwah itu akan menghampiri Dan memasuki ruangan yang sama denganmu Lalu Kamu akan melihat punggungmu sendiri Dari monitor Dan Merasakan Ada sesuatu di belakangmu Tiba-tiba Kamu merasakan ada seseorang Yang menepuk bahumu Ketika kamu berputar Kamu akan melihat wajah Dari gadis buta itu Setelah itu Kamu akan berteriak ketakutan Dan Itulah hal terakhir yang akan kamu lakukan Karena Arwah itu Akan membunuhmu Lalu Si gadis buta itu akan mencungkil matamu Dan memotret wajahmu Selamat Kamu sudah berhasil menyelesaikan ritual tersebut Dan sebagai hadiah Fotomu akan menjadi bagian dari situs web itu Selamanya Sama seperti foto-foto lain Dari orang-orang yang bodoh Atau cukup penasaran untuk menekan Tombol setuju Ya Kalau kamu suka mencari kengerian Maka Kamu akan menyukai Momen terakhir Dari hidupmu Pada tanggal 30 Oktober Pukul 11.59 malam Pergilah keluar Gambar sebuah bentuk oval Di atas tanah Dengan tanganmu Kalau kamu memakai alat bantu Ini gak akan berhasil Pastikan handphonemu dalam mode vibrate Lalu letakkan di tengah gambar tadi Kamu harus fokus memperhatikan handphonemu Karena kalau kamu sampai mengalihkan pandanganmu Handphonemu bisa hilang Oh Aku memberitahu ya Ada sesuatu yang mau menghentikanmu Kamu gak bisa melihatnya Kamu gak bisa menyentuhnya Dia bisa melihatmu Tapi Gak bisa menyentuhmu Jangan terlalu dihiraukan Pukul 12.15 Kamu akan menerima panggilan dari nomor pribadi Jangan dijawab Jangan dijawab Gak ada yang tahu Apa yang akan terjadi Tapi kemungkinan besar Kamu bisa mati Sekali lagi Ingat-ingat itu Setelah beberapa saat Kamu akan menerima SMS Dari nomor yang sama Mesan itu aman untuk dibaca Di dalamnya ada sebuah nomor Yang aman untuk kamu hubungi Hubungi Dan pastikan suaranya keluar melalui speaker Ingat Kamu gak boleh kehilangan konsentrasi Kalau kamu menghubunginya Seorang pria dengan suara serak Akan menjawab Beberapa menit pertama Kamu gak akan mendengar apa-apa Setelah itu Dia akan meminta alamatmu Beritahu dia Tidak apa-apa Kamu perlu melakukannya Dia akan mengirim sebuah paket Dua malam kemudian Pukul 11.59 Paket itu Akan langsung muncul Saat jam menunjukkan waktu 11.59 Paket itu muncul Tanpa ada peringatan Kecuali Sebuah ketukan di pintu Buka pintunya Dan kamu Akan menemukan paket itu Tersegel dengan aman Di dalam sebuah kotak karges polos Kalau kamu membukanya Ada sebuah radio kecil di dalam Pasang baterai yang ada di paket itu Baterai itu Akan bertahan Sampai satu tahun Pukul 12.15 Setel frekuensi radionya Ke 11.1 AM Seorang pria Akan berbicara dengan bergumang Tanpa kamu bisa mengerti bahasanya Kamu akan merasakan sakit kepala ringan Jangan berhenti mendengarkan Suaranya akan semakin besar Dan sakit kepalamu Akan semakin terasa menyakitkan Jangan berhenti Tepat pukul 12.25 Dia akan berhenti Sebuah suara yang menyenangkan Akan dimainkan Sakit kepalamu hilang Selama radio itu terus dinyalakan Sesuatu yang sangat kamu cintai Seperti rumahmu Atau mobilmu Dan kamu akan terus dibanjiri Keberuntungan Gak masalah Kamu bisa mendengar radionya Atau tidak Kamu akan memenangkan Setiap kegiatan olahraga Dan kamu akan lulus Dalam setiap ujian Kamu akan menang Dalam setiap taruhan Kamu Gak terkalahkan Tapi suatu hari Kamu akan mendengar Suatu letusan yang cukup kencang Mulailah berlari Baterainya sudah habis Makhluk itu sekarang Bisa melihatmu Dan menyentuhmu Dia akan menghentikanmu sekarang Dan yang bisa kamu lakukan Hanyalah terus berlari Pada akhirnya Dia akan menangkapmu Ada sebuah legenda yang cukup terkenal di industri pertelevisian Tentang sebuah saluran TV yang disebut Channel Infinity Untuk menonton saluran ini Kamu harus melalui tahapan yang sangat sulit dan diperlukan usaha ekstra Namun disini Aku akan dengan senang hati mengajarimu Ini adalah beberapa hal yang harus kamu persiapkan Pertama-tama Carilah sebuah televisi Untuk pengalaman terbaik Sebaiknya dengan televisi tabung Semakin tua televisinya Semakin bagus Berikutnya Carilah remote control apa saja Mereknya tidak harus sama dengan televisi yang kamu gunakan Kemudian hidupkan televisi Dan setel ke saluran statis Atau biarkan tidak menyala jika kamu menggunakan televisi digital Intinya Kamu setel ke channel kosong Setelah itu Tinggalkan ruangan selama 3 jam Jika ada orang lain di rumah Ajaklah mereka Mengundang teman-temanmu juga merupakan ide yang bagus Selama menunggu Kamu sebaiknya mengumpulkan beberapa benda Berikut ini adalah daftar urutan benda dari yang paling penting Hingga kurang penting untuk dibawa Sebagai catatan Walau tidak ada satupun benda yang wajib untuk dibawa Tapi mungkin Benda itu dapat membantumu Dan benda-benda itu Adalah Sebuah benda kesayangan Dua buah cermin tangan Senapan atau sejenisnya Buku favorit Alat komunikasi atau telpon genggam Sebuah kunci Dan yang terakhir Palu godam atau kapak Setelah kira-kira 3 jam Mintalah teman-temanmu berkumpul di depan ruangan Lalu Kamu masuk ke dalam ruangan Dan tutup pintunya Nah Sekarang Untuk memulai permainan Lakukanlah langkah-langkah ini Tatap layar TV di depanmu Sampai kamu merasakan disorientasi Atau Merasa ketakutan sendiri Kemudian Panggillah teman-temanmu Masuk ke dalam ruangan Lalu Berikan benda yang paling kamu sayangi Kepada orang yang paling penting bagimu Di antara teman-temanmu Jika kamu tidak mendapatkan benda seperti itu Bisikan sebuah rahasia di telinganya Setelah itu Suruh mereka keluar lagi Dan katakan Jangan masuk Apapun yang terjadi Sampai Kamu sendiri yang membukakan pintu Sebagai catatan Memang akan lebih sulit Jika banyak orang yang terlibat dalam permainan ini Namun Percayalah Itu Akan lebih aman untukmu Oke Setelah mereka keluar Pegang kedua cermin sedemikian rupa Sehingga salah satu cermin Memantulkan bayangan dari layar TV Dan yang kedua Memantulkan bayanganmu Sehingga Jika kamu melihat di cermin Seolah TV itu membelakangimu Jika kamu tidak mengambil cermin Duduklah membelakangi TV Sampai kamu mendengar suara-suara aneh dari TV tersebut Lalu Ambil remote yang sudah kamu siapkan Untuk menjawab pertanyaan yang muncul di layar TV Tekan tombol untuk memindahkan saluran ke atas Untuk menjawab ya Dan sebaliknya Untuk menjawab tidak Testimoni dari orang-orang yang sudah mencoba mengatakan Ada beberapa pertanyaan Mulai dari 3 sampai 26 pertanyaan Kamu harus menjawab semuanya dengan jujur Atau Kamu tidak akan mendapatkan channel infinity Setelah menjawab pertanyaan dengan sangat jujur Salah satu dari situasi berikut Akan muncul Yang pertama Serial favoritmu akan muncul di TV Sayangnya Di episode kali ini Semua karakternya Akan dibunuh secara kejam Yang kedua TV akan menampilkan gambar orang atau benda yang tidak kamu sukai Ini adalah saatnya Kamu mengambil senapan atau senjata lainnya Arahkan senapan ke TV dan hancurkan layarnya Tenang TV-nya akan kembali berfungsi Sebagai catatan Ini adalah level yang paling mudah Kondisi ketiga adalah Sebuah pusaran aneh yang bercahaya akan mengelilingimu Dan kamu akan ditarik ke dalam dimensi lain Jika kamu berada dalam situasi ini Ini adalah hal yang harus kamu lakukan Kamu akan berada di ruangan yang merupakan replika rumahmu sendiri Pergilah ke kamarmu dan Kamu akan menemukan kunci Handphone Palu dan buku favoritmu Ambil keempat benda ini dan pergilah ke luar rumah Dunia di luar sana seperti dunia kita Namun dengan tanaman aneh berwarna oranye Matahari berwarna abu-abu Langit merah dan kabut berwarna kemerahan Pergilah ke gedung publik terdekat Entah itu mall, sekolah, pom bensin, apapun yang terdekat Masuklah menggunakan kunci yang kamu temukan di kamarmu Jika kamu tidak menyiapkan kunci Panjatlah tembok atau jendela untuk bisa masuk Setelah kamu masuk Carilah sebuah ruangan yang hanya memiliki satu jalan masuk Masuk ke dalam ruangan tersebut Dan bacalah bukumu Jika kamu tidak menyiapkan buku Duduk saja sampai bosan atau ketakutan Kamu akan mendengarkan langkah kaki dari luar Tetap fokus ke bukumu Setelah bunyi langkah kaki itu hilang Mulailah berhitung sampai 250 Setiap 10 hitungan Kamu akan mendengar langkah kaki yang semakin mendekat Sampai di hitungan 250 Kamu akan mendengar ketukan di pintumu Jika itu adalah 3 ketukan Bukalah pintu Jika ada 4 ketukan Katakan aku melarangmu sebanyak 2 kali sebelum membuka pintunya Kemudian kamu akan melihat patung seseorang yang paling kamu sayang di depan pintu tersebut Patung itu bisa saja menyerupai keluarga Sahabat Kekasih Atau karakter fiksi favoritmu Hancurkan kepalanya dengan palu Jika itu adalah patung wanita Hancurkan juga tangan kirinya Setelah itu Keluarlah dari gedung Melalui jalan masuk yang kamu lalui Situasi akan berganti dari siang menjadi malam Lihatlah bulan di langit Bulan itu bisa saja berwarna merah jambu Atau hijau Dengan fase purnama Atau sabit Lakukan hal berikut Tergantung dari warna dan fase bulan yang kamu lihat Jika bulannya berwarna merah jambu Dengan fase bulan sabit Teleponlah nomor ketiga terbaru Dari daftar panggilan teleponmu Jika itu berwarna merah jambu Dengan fase purnama Teleponlah nomor sembarang Namun Gigitlah lidahmu dengan keras Sebelum itu diangkat Jika kamu tidak punya telpon Berpura-puralah melakukan hal tersebut Jika bulannya berwarna hijau Dengan fase bulan sabit Lepaskan semua pakaianmu Hingga kamu tidak mengenakan apapun Dan Lari Larilah sekencang mungkin Sampai ke rumah Dan jangan menoleh ke belakang Apapun yang terjadi Jika bulannya berwarna hijau Dengan fase purnama Sayang sekali Ini bukanlah harimu Kamu akan mati Dalam waktu setengah jam Oke Kembali lagi Jika kamu tidak mati Kamu akan terbangun di depan TV Dan bisa melanjutkan ritual Setelah ini Kamu akan mencapai Channel Infinity Masuklah ke panduan saluran Dan Kamu akan melihat Ada dua pilihan Makna kehidupan Atau Cara mendapatkan Cinta sejati Pilihlah salah satu Sebagai catatan Banyaknya orang yang kamu ajak bermain Sangatlah memengaruhi Pertunjukan TV Yang akan kamu tonton Semakin banyak orang Semakin banyak peristiwa Yang lebih mengubah hidupmu Jika kamu memilih Untuk tidak masuk ke panduan Saluran apapun Dan hanya memelototi layar statik Kamu akan melihat Beberapa gambar yang muncul Gambar-gambar tersebut Berupa metafora Dan Jika diartikan Dapat memberimu Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Dalam hidupmu Gambar-gambar itu Pastinya Sangat banyak Jadi Catatlah yang menurutmu penting Mayoritas gambar tersebut Bermakna bagus Tapi beberapa lainnya Berarti buruk Kamu boleh meninggalkan ruangan Kapanpun kamu mau Namun Kamu tidak boleh memberitahukan Apapun yang kamu pelajari Dari channel infinity Ke orang lain Dan Kamu hanya dapat mencapai Channel infinity Sebanyak 4 kali Seumur hidupmu Aku harap Kamu mendapatkan Sedikit pencerahan Terima kasih telah menonton